Buntut dari perkembangan perkara kasus pengerusakan kantor gubernur Jambi yang dilakukan oleh sopir truk batu bara pada demonstrasi beberapa waktu lalu mulai menemukan titik terang. Pada Kamis malam 28 Maret 2024, tim Polda Jambi telah berhasil mengamankan tersangka pengerusakan atas nama ARS berusia 20 tahun. Pada Kamis malam 28 Maret 2024, tim Polda Jambi telah mengamankan tersangka pengerusakan kantor gubernur Jambi atas nama ARS usia 20 tahun yang diamankan di Jakarta, tepatnya di Jalan Tanah Merdeka, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai DPO berdasarkan bukti yang telah cukup sebagai pelaku pengerusakan. Bukti tersebut berupa rekaman video yang telah beredar dan viral di tengah-tengah masyarakat. Dari video inilah yang dilakukan upaya seperti pemanggilan terhadap tersangka, tetapi pemanggilan tersebut tidak diindahkan oleh yang bersangkutan. Hal ini disampaikan langsung oleh Direskri Mumpol Dajambi, Kompis Pol Andri Anantra Yudistira. Perkembangan perkara yang ditangani oleh DPR, 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 Mumpol Dajambi, perkara pengerusakan yang terjadi di kantor gubernur Jambi. Tadi malam, tim kami, DPR, SBOB, dari Sidi, Jakarta, telah mengamankan satu orang DPO tersangka pengerusakan atas nama ARS, usia 20 tahun, diamankan di Kota Jakarta, Tepatnya di Jalan Tanah Merdeka, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Malam hari pukul 19.00. Ini yang merusak, yang melempar atau bagaimana, Pak? Betul. Jadi kami sampaikan di sini, yang bersangkutan diketapkan sebagai DPO berdasarkan dengan bukti permulaan cukup. Karena setelah melakukan pengerusakan, yang videonya telah beredar yang viral di tengah-tengah masyarakat. Jadi dari situlah kita masyarakat memprofil persenang tersebut, dan kita melakukan upaya. Upaya yang pertama adalah pemanggilan terhadap tersangka, namun tidak diindahkan karena kita sudah mendapatkan profil data orangnya. Kemudian kita keluarkanlah DPO. Saat ini tersangka masih berada di Jakarta. Barang bukti yang telah diamankan berupa baju yang dikenakan pada saat tersangka melakukan pengerusakan. Tim Polresta Jambi terus melakukan pemeriksaan dan tersangka akan segera dibawa ke Polda Jambi untuk diminta keterangannya. Diharapkan keterangan yang diberikan dapat memberikan keterangan baru terkait perintah untuk melakukan pengerusakan yang terjadi beberapa bulan lalu. Saat ini tersangka yang telah diamankan berjumlah dua orang, yakni SK yang telah diamankan beberapa bulan lalu dan ARS yang meninggalkan kota Jambi setelah videonya viral melewati jalan Sarolangun kemudian ke Sumsel dan ke Jakarta. Sebelumnya beberapa bulan lalu telah ditetapkan lima orang tersangka, namun setelah kembali diperiksa terhadap saksi-saksi terdapat perkembangan. Lina Liska, Jek TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.